Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Di video kali ini saya akan bikin cemilan yang sangat enak Bikinnya juga gampang dan isiannya itu lumer banget ya teman-teman Nah cocok banget teman-teman jadikan ide jualan Nah selain bikinnya yang gampang, ini masaknya cuma menggunakan teflon aja Jadi gak perlu di oven atau di kukus Nah kue ini tuh juga pernah viral ya teman-teman Kue ini namanya kue isi khas Jepang atau kue pukis Jepang ya Kue ini jumbo banget, jadi kalau dimakan satu udah ngenyangin Apalagi dengan isian yang bervarian ya, yang sangat lumer juga Nah tekstur dari kuenya juga empuk, lembut, pastinya enak banget Namun cara bikinnya, ikutin video ini sampai selesai Oke pertama kita siapkan wadah, lalu kita akan ayak 250 gram tepung terigu, protein sedang, saya pakai yang segitiga biru Tambahkan juga 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh soda kue Nah ketiga bahan ini akan kita ayak, biar gak ada yang bergerindil Nah kalau udah, sekarang kita akan tambahkan 3 sendok makan gula pasir Atau sesuakan dengan selera, boleh 4 atau 5 sendok Tambahkan juga setengah sendok teh garam, 1 butir telur Nah ini saya pakai yang suhu ruang Tambahkan juga 1 sendok teh pasta vanila atau setengah sendok teh vanili bubuk Nah tambahkan juga 300 ml susu cair atau diganti santan juga boleh Nah menurut saya, diganti santan itu lebih gurih ya Karena saya udah bikin 2 kali ya teman-teman Yang untuk susu cair juga udah saya coba Nah setelah itu, kita akan aduk sampai benar-benar tercampur rata Boleh juga kita kocok-kocok lagi, biar teksturnya itu lebih lembut ya Dan nanti pori-pori kuenya itu lebih kelihatan Nah ini cukup, kita akan aduk lagi menggunakan spatula Kita rapikan bagian pinggir-pinggirannya Nah ini udah tercampur dengan rata, lalu kita tutup dan kita diamkan selama 30 menit Nah setelah 30 menit, kita buka, lalu kita akan aduk kembali sebelum kita masak Nah ini udah cukup, ini siap untuk kita masak Kita panaskan teflon Setelah itu, kalau udah panas, oles dengan sedikit margarin atau minyak Kalau dirasa udah panas, kita tuang adonan Secukupnya aja, disini saya tuang 1,5 centong sebesar ini ya Jadi gak usah terlalu banyak, soalnya nanti akan besar ya kuenya Nah ini kita tunggu dulu sampai nanti keluar pori-pori Tapi yang 3 bagian saya akan bikin seperti mertaba gitu ya Biar nanti seperti berkulit gitu ya teman-teman Dan rapi nanti kalau udah ditempel Nah kalau udah, ini kita biarkan dulu sampai nanti keluar pori-pori atau lubang-lubang gitu Nah kalau udah, kita tinggal isi aja bagian yang lain dengan isian Saya gunakan selai coklat, nenas, dan serikaya Jadi susukan dengan selera aja, boleh stroberi juga Nah kalau udah, tinggal kita tambahkan lagi untuk di pinggir-pinggiran sisian yang ditambahin selai ya Biar nanti selainnya itu gak melebar-lebar juga ke bagian pinggiran Biar dia lebih rapi Nah selanjutnya, tinggal kita ambil aja untuk satu adonan Tinggal ditempelkan aja ya teman-teman Lalu dirapikan Nah ini saya ambil lagi untuk adonan berikutnya Saya ambil yang ada selainnya aja Lalu kita akan gabung atau tempelkan ke adonan yang ada kulitnya tadi Nah lakukan sampai selesai ya teman-teman Nah ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil ya Biar nanti dia matang merata dan gak gampang gosong Juga saya alas menggunakan seng Nah ini juga sering kita cek-cek ya teman-teman Atau dibalik Nah untuk adonan selanjutnya saya tambah lagi Seperti yang tadi ya kita lakukan Nah ini saya tambahkan lagi dengan selai Jadi ini selainnya banyak ya Biar hasilnya itu lebih enak dan lumer Nah gampang banget ya teman-teman bikin ya Jadi bikin kue ini tuh sering-sering di cek Biar matangnya merata juga ya teman-teman Ke semua bagian sisi-sisinya Nah kalau dirasa udah matang Langsung aja kita angkat Nah kuenya gembul banget ya teman-teman Dan nanti akan saya masak sisanya Nah ini dia Kue pukis khas Jepangnya udah jadi Di satu resep ini Dapetnya ada 8 piece Dan ada lebih juga sedikit ya teman-teman Jadi tergantung juga besar kecil kue yang kita bikin Nah hasilnya cantik banget Juga gembul matangnya juga merata Nah ini juga cocok teman-teman Jadikan untuk cemilan di rumah di sore hari Ngumpul sama keluarga Dimakan anget-anget gitu enak banget teman-teman Apalagi isiannya juga lumar ya Nah ini akan saya belah Saya lihat gimana isinya Coba kita lihat Nah kelihatan ini tuh ada seratnya juga Ini kayak martabak juga ya teman-teman Nah isiannya lumar banget Ini tuh kuenya lembut di bagian dalamnya Dan empuk banget Nah coba kita potong ya Kelihatan ini tuh isiannya banyak banget Kalau jadikan ide jualan ini tuh mantep banget ya teman-teman Nah soal rasa gak usah diragukan Beneran enak banget Selamat mencoba di rumah ya teman-teman Sekian dulu video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih